Intro Menyandang status sebagai seorang anggota polisi aktif yang kini bertugas di wilayah hukum Polseng Gerok dan tak membuat ia puas diri. Selama 5 tahun belakangan, ia menjalani profesi sampingannya sebagai pengulung di TPA milik pribadinya. Pembukaan lahan TPA di atas tanah milik pribadinya bergula lantaran TPA milik Pemkap Buleleng yang berada di desa Pantul Paruk sudah penuh. Sehingga ia pun berinisiatif untuk membuka lahan pribadinya untuk dijadikan TPA lantaran dengan demikian yang bisa memberikan peluang bagi pengulung lainnya mencari rezeki di balik tumbukan sampah. Seiring berjalannya waktu, sejumlah angkutan sampah dari berbagai desa pun membuang sampah di atas lahan pribadi milik Aiktuwayan Sudi Arjana. Jasa pembuangan sampah di lahan pribadi tersebut hanya dikenakan biaya Rp25.000 per hari. Kebetulan ini supaya saya ada pekerjaan gitu, saya ada pekerjaan di samping itu juga masyarakat di sini mau bekerja sama sekitar-sekitar di sini. Pertama dari masyarakat dalam arti ini yang pila-pila itu dibuang sini. Tidak hanya itu, anggota polisi aktif di Polsek Gerogat ini pun mengajak utrinya untuk mencari sampah yang bisa diolah kembali sejak pukul 6 pagi sebelum dia bertugas. Ya, baginya merupakan kebanggaan bisa memberikan rezeki bagi orang yang membutuhkan. Tak peduli, sertinggi apapun profesinya. Asalkan tetap membantu dan selalu rendah hati, miscaya akan terlalu diruduhi Tuhan. Terima kasih telah menonton!